Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni dari SMP Negeri Satusumber Kabupaten Cirebon. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Gelombang 2 Universitas Siliwangi. Tempatan kali ini saya akan mempraktikan peer teaching pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 bab teks ulasan pembelajaran keempat. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi RPP, Bahan Ajar, Media Pembelajaran, LKPD, dan Instrumen Penilaian. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bahwa kabar baik ya. Baik. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap. Yuk kita dicek dulu kesiapannya. Sudah ada alat tulis dan gawainya? Yuk kita tunjukkan gawainya. Ada ini. Ada. Karena kita akan menonton bareng. Siapa yang suka menonton di sini? Saya, Bu. Ayah, Bu. Ah, cucu. Coba, kamu suka nonton apa? Saya suka nonton upin-ipin, Ibu. Iya, upin-ipin. Kenapa bisa suka nonton upin-ipin, cucu? Banyak pelajaran yang bisa diambil, Bu. Terus rame sama teman-teman main terus. Lucu, ya. Baik. Kalau Nurmila suka nonton apa? Suka nonton... Drakor, Bu. Oh, Drakor. Kenapa Drakor? Kan masih kecil. Masih SMP suka nonton Drakor. Kalau Drakor itu 17 tahun ke atas, ya. Seperti itu ya, Bu? Betul. Baik. Sekarang, kita masih membahas teks ulasan. Ya. Kemarin kan, kemarin kita masih sudah membuat rancangan kerangka-kerangan teks ulasan. Nah, sekarang kita masih tetap di KD 4.12 menyajikan tanggapan tentang kualitas karya film dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lain. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, coba kita tangannya ke atas. Yuk, semuanya ke atas. Pain, Bu. Ya, ayo mau ngapain. Pangan ke samping. Pangan ke samping. Sedangkan ya, capek ya. Ya. Pangan ke depan. Ya. Duduk yang baik. Baik. Nah, hari ini Ibu akan mengabsen dulu kira-kira siapa yang tidak hadir ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Saya tidak hadir. Tuh, tidak hadir tapi mengacu ya. Tidak hadir karena suaraannya. Nah, Tau Yidin kan rajin ya. Ketua kelas yang paling rajin. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, kita berdoa dahulu. Supaya apa yang kita kerjakan dan ilmu yang didapat akan mendapat rido dan semoga bermanfaat. Silakan, Tau Yidin, untuk memimpin doa sebelum belajar. Baik, Bu. Mari, teman-teman. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Terima kasih, Tau Yidin. Nah, selanjutnya, Ibu mau bertanya siapa yang masih ingat materi yang kemarin kita bahas? Ayo. Menelaas struktur, Bu. Menelaas struktur, betul, ya. Betul, menelaas struktur teks ulasan. Ada berapa ya, kira-kira? Ada empat, Bu. Ada empat, coba apa saja. Siapa ini? Siti Ulfa, ya? Silakan, Siti Ulfa, ada apa saja. Yang pertama itu orientasi, terus interpretasi. Lalu yang ketiga evaluasi, dan yang keempatnya simpulan, Ibu. Super sekali, Nak Siti. Semalam belajar, ya. Keren. Yang lainnya juga harus seperti Nak Siti, ya. Baik. Nah, di sini, tujuan pembelajaran diperteman keempat, Peserta didik dapat menulis teks ulasan sesuai struktur dan kebahasaan teks ulasan dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan teks ulasan sesuai dengan aspek lisan dengan benar dan penuh percaya diri. Oke? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Nah, sekarang coba keluarkan handphonenya, jawainya dikeluarkan. Ya. Sudah dikeluarkan? Sudah, Bu. Siapa di sini yang suka main game? Tentu. Pak Yidin, Pak. Eh, Bu. Pak Yidin suka main game apa? Nurkia, kamu Nurkia. Oh, dia juga pasti suka nabar, ya. Main barang. Aku makan, Bu. Nyanyi, aku menyanyi. Nah, selain film, lagu juga bisa nanti kita ulas, tapi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, sekarang kita bermain game. Silakan anak-anak scan barcode yang ada di pojok situ, ya. Bisa terlihat? Sudah di-scan? Sudah dipindai barcode-nya? Saya tidak terlihat, Bu. Mata saya kurang satu. Bilas. Kenapa ini? Iya, main game terus, Ibu. Pasti, tunggu malam-malam. Jadinya hilang satu matanya. Wah, hilang satu. Baik. Nah, di sini kita main game. Yuk, kita tebak bersama-sama. Tadi sudah diingatkan sama Siti, ya. Yang pernah, Bu, kita ada judul, ya. Yuk. Nah, di bagian mana saja yang termasuk judul. Coba tebak. Ayo, Maya, silakan. Yang termasuk di bagian judul. Apa saja, ya, kira-kira, ya. Judul, Bu. Judul, kita klik, ya. Yeay, betul. Ternyata judul. Selanjutnya apa lagi? Di judul itu apa, ya? Apa ya? Apa, ya? Kaki bulat. Kepala teks. Kepala teks. Siapa tadi yang jawab kepala teks? Saya, Bu. Pintar sekali. Nak Nur Milah ini. Kita klik kepala teks, ya. Yeay, betul juga. Hore. Hebat ini. Kemudian, ada lagi? Ada lagi? Kira-kira? Kalau tidak ada, kita pindah ke struktur. Selanjutnya, yang pertama itu orientasi. Nah, di orientasi, apa saja, ya? Orientasi. Informasi. Informasi data. Informasi data. Pinter. Seratus, ya, nak. Kemudian, selain itu, apa lagi? Orientasi. Orientasi, pasti, ya. Aduh, pinter-pinter sekali ini anak ibu. Informasi umum. Informasi umum. Ada dua. Iya, ada dua. Kita klik, ya. Iya, apa lagi? Ada lagi, ada lagi? Udah, Bu. Itu foto siapa, Ibu? Itu foto siapa, Ibu? Itu foto kita. Lupa, ya, waktu 17-an kemarin, ya. Hukum, tanya-nya, Ibu. Ini ada paling gantung. Tanya-nya, Ibu. Iya, kan, ya? Iya. Itu foto yidin, ya, Bu, ya? Oh, foto yidin. Itu foto yidin, ya, Bu. Itu foto yidin, ya, Bu. Itu foto yidin, itu, tangannya. Aku belum lahir di situ, Mas. Baik. Selanjutnya, ya. Kita ke interpretasi. Nah, di interpretasi itu apa saja, ya? Kira-kira, ya, isinya, ya? Interprestasi. Interprestasi. Kemudian, apa lagi, nak? Alur cerita. Cerita. Alur cerita. Inter sekali. Kira-kira masih ada, nggak, ya? Gak, Bu. Gak, Bu. Udah, ya. Yuk, kita pindah ke mana? Evaluasi. Betul. Ke evaluasi. Nah, di bagian evaluasi, ada apa saja kira-kira? Komentar. Evaluasi. Evaluasi lagi, Bu. Penilaian. Komentar penilaian. Penilaian. Benar, penilaian? Komentar penulis. Komentar penulis. Komentar penulis? Tidak. Tidak. Simpulan. Belum ya. Kita coba ke simpulan. Ih, nggak apa-apa, ya. Yang namanya belajar, jangan takut salah. Kita lanjut. Lanjut. Simpulan. Simpulan. Simpulan berarti isinya apa, ya? Simpulan. Simpulan. Komentar. Yeay. Hebat. Kalian bisa menjawab game puzzle kali ini. Itu, ya. Tetap semangat, semangat, semangat. Ikuti. Semangat, semangat, semangat. Nah, selanjutnya. Setelah bermain game. Bu, saya ambil pulpen dulu, ya, Bu. Boleh, sayang. Boleh, boleh, ya. Nak, ya. Mau ambil pulpen? Boleh. Boleh pulpen kemana, ke warungnya. Kita di sini akan menonton kembali, ya. Nah, kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Yang puzzle ini adalah anak-anak akan menulis teks ulasan berdasarkan kerangka-kerangan yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, masih ingat, ya. Nah, masih ingat, ya, kelompoknya masih ingat? Masih, Bu. Masih ingat. Baik. Nah, di sini, anak-anak harus bisa menulis teks ulasan yang berjudul Film Pendek Topi. KKM yang akan dicapai pada pertemuan hari ini adalah 80. Jadi, kalian harus menulis teks ulasannya sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Sampai sini, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik. Kalau tidak ada, Ibu lanjut, ya. Sebelum mengembangkan kerangka-kerangan, teks ulasan yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya, Ibu akan bertanya kepada kelompok. Kelompok siapa, ya? Kelompok Santi. Ya, kelompoknya Santi. Silahkan. Apakah kerangka yang sudah kalian buat sama dengan yang Ibu buat? Iya. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, ya? Iya, Ibu. Pintar sekali. Baik, kita coba ke kelompok yang lainnya. Coba, Nurkiah. Kamu melamun saja kenapa, nak? Mikirin apa, sayangku? Perutnya lagi sakit, Ibu. Ada minyak ayu putih, bisa dioles, ya. Oh, iya, nanti. Baik. Nah, berdasarkan diskusi pertemuan kemarin, coba kita lihat, sama tidak kerangka yang sudah kalian buat? Dengan yang Ibu. Tapi kesimpulannya belum ada, Ibu. Oh, tidak apa-apa. Nanti kita diskusi lagi, ya. Baik, Ibu. Selanjutnya, Ibu bagikan LKPD kepada kalian, ya. Kalian sesuai dengan kelompok yang perteman sebelumnya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, silakan kalian baca kembali kerangka teks ulasan pendek yang berjudul topi. Sampai sini oke ya, baik ya. Nah, kemudian yang tangkah kedua, silakan ketua kelompok membagi tugas pada anggota kelompoknya masing-masing. Kalau ketua kelompok membagi tugasnya dengan adil, ya. Kalau ada temannya yang belum bisa, tidak apa-apa. Kita bantu bersama-sama. Nah, yang ketiga, setiap anggota kelompok mengerjakan tugas yang sudah dibagikan. Yang keempat, jika sudah selesai, tempelkan hasil jawabannya di kertas Manila. Nah, kemudian yang terakhir, kalian mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita menonton kembali filmnya? Ada yang ditanyakan? Mariati, silakan. Ada yang ditanyakan, Mariati? Bentar, Bu. Belum ya? Baik. Udah nggak sabar mau nonton lagi ya? Ya, Bu. Baik. Kita tonton film pendek yang berjudul topi. Simak baik-baik ya, Nak, ya. Ya, Bu. Terima kasih. Tidak kebogok, Pak. Artinya nggak apa? Itu gose, Lalu serawangnya, Kuduwaspodo. Kodong nganti, Melu-melu perkorong seng elek. Mengkoko pendak-pendak jadi elek. Anak pola bebok kepanah? Kok kepanah? Keperadah. Anak pola, bobo keperadah enggak sih Mbah? yang ini memindahkan orang-orang maka bakalan bapakmu tidak akan repot orang-orang tapi kok takut-takut ini apa? itu bukan bahasa Jawa Mbah kok bukan dari sini tapi kalau itu bulan bahaya maka mereka malah turut kekeselan Mbah! periksa Mbah! apa ya? topi ini lalu apa ya? aku itu begini aku itu begini ya? si Mbah tak jepuk topi ini? ya marahi repot apa ya? apa ya? apa ya? jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan jalan-jalan, Bu muda orang sopan, kamu jadi kebiasaan yang kamu lagi mertamu seperti ini, gendang ma'am ibu, saya sedang mencari tempe ini iya, Mas apa ini? jengkatlah mas, Bu, tapi kok jengkatan iya sarapan yang cukup saya sudah tahu bisa konsentrasi, anak ibu tambah pintar eh, ayo, tangannya tangan-tangannya, saya ngapain atau tidak jalan-jalan, apa yang ngapain tapi tidak jalan-jalan, saya sudah mengganggu tangan dengan orang perempuan tangannya hei, Mas ngawur, Bu ini, Bu mas Sabrang mengganggu kecap nah, apa yang kecap ini? Mas aku tahu buku pelajaran bahasa Jawa bab suposito ada kalimatnya mulanya yang lagi ma'am orang kena kecap harus jelas ya, Bu ya oh, alah, leh kuih leh mau moco salah panjang tulisannya K E C A P tapi leh moco kuih kecap duduk kecap 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 kini, Bu maksudnya kecap yang lagi ma'am ada suara lo kecap semuanya Hai gue kuyono gunting nengkono toh kinesang waneke ibu sang eh kan tawantong ngemas hai oh no wes gendang dirampung kelima emm mengkonek wes rampung diberesin loh piringnya ya ngeleng salim Oh iya saya hati-hati ya sekolah yang pintar penyakut ya ya Ibu ibu tapi ini kesan bu bisa nampak acara tuh bu iya tuh kesan gitu ya mas, kok ini salah atar ke makasih sama ibu kok tapi ini ibu susulnya kesan mas, ya masak jelit ini ibu ini ibu selamat menikmati 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 film topi bagaimana selamat menikmati selamat menikmati menikmati iya menikmati selamat menikmati 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 topi menikmati menikmati ini kelebihan menikmati selamat menikmati 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 terikat menikmati 분들이 selamat menikmati menikmati layak untuk ditonton oleh semua umur seperti itu Ibu ya, baik, bagus sekali ini kelompok Siti dan Toyidin tepuk tangan buat kelompok ini silahkan ya, tepuk tangan dulu nak bagus sekali ya presentasinya nah, ada yang ingin menanggapi barangkali dari kelompok lain bisa, silahkan cucu jangan tidur saja, mengantuk ya enggak Ibu, ini lagi orat-orat, oh lagi orat-orat rajin sekali nak, silahkan komentari presentasi dari kelompok Toyidin dan Ulfah ya, baik Ibu berdasarkan hasil presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok Ulfah barusan sama Ibu hasil analisi saya terhadap film topi itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Ulfah maaf oleh Ulfah dimana disana film tersebut menceritakan tentang kehidupan sehari-hari yang penuh tatakrama salah satunya mencium tangan orang tua ketika kan meninggalkan rumah terus makan menggunakan tangan kanan selalu diingatkan oleh orang tuanya terus peduli juga terhadap sesama terus mengucapkan permisi saat berjalan melewati orang kan biasanya kalau anak-anak jaman sekarang kan kalau lewat ya lewat saja gitu ya tapi film tersebut sangat bagus sekali mengajarkan anak-anak jaman sekarang untuk selalu mengedepankan tatakrama dan sepan santun mungkin begitu Ibu terima kasih cucu bagus sekali tanggapannya ya kita coba ke kelompok lain silakan Santi barangkali ingin menanggapi penampilan presentasi dari kelompok Siti silakan Santi ya Ibu yang untuk tadi presentasi dari kelompok Siti sepertinya semuanya sudah lengkap ya Bu ya sama hasilnya dengan yang kelompok saya kerjakan ya Bu ya dari pertanyaan nomor satu sampai terakhir Bu ya baik berarti dari beberapa kelompok bisa Ibu simpulkan rata-rata kalian sama ya dan bisa membuat teks ulasan dengan benar sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks ulasan nah sekarang Ibu mau bertanya nih anak-anak setelah mengikuti pembelajaran menulis teks ulasan film pendek topi apa yang kalian rasakan coba Maya silakan apa yang rasakan saya seneng lihatnya seneng lihatnya kenapa bisa seneng karena kita kita menonton film oh karena menonton film seru aja gitu Bu di kelasnya seru ya nah kalau Mariati bagaimana pengalaman belajar apa yang didapatkan saya Bu saya Bu Vanessa oh iya Vanessa gimana nak saya kalau pergi sekolah gak pernah cium tangan semenjak nonton film itu saya besok mau cium tangan ya Bu nah pintar sekali nak jangan lupa mencium tangan orang tua sebelum berangkat ke sekolah ya nak ya baik nah anak-anak apa kesimpulan pembelajaran hari ini silakan Nurkiyah barangkali bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini kesimpulan pembelajaran hari ini ya kita bisa dapat membuat atau menulis spekulasan bisa dari film ya Bu ya ya bisa dengan strukturnya ada orientasi interpretasi evaluasi dan simpulan nah tek ulasan film juga harus berdasarkan unsur kebahasaan ada konjungsi penerangan temporal penyebab juga rekomendasi nah tek ulasan kita juga harus menggunakan lapalan yang jelas ya Bu ya betul betul pintar sekali hebat ya nah baik sekarang kita masuk ke evaluasi ya tidak terasa karena anak-anak sudah paham pada materi menulis tek ulasan film pendek sekarang ayo kita kerjakan secara mandiri silahkan sediakan handphonenya kita scan barcode nya lagi ya Bu nah sebentar ya scan sudah di scan nah ini tugas evaluasi anak ya masih sama silahkan kalian simak kemudian nanti ditulis poin-poin penting kemudian dikembangkan menjadi teks ulasan selamat menonton ya adik adik cepetan sudah jawab apa ini iya Bu ini adik juga lagi siap si ya cepetan ya adik aku jadi jalan macet kamu tahu gak jadinya iya Bu sekarang kita sempet-sempetnya bengong penyel seputan pakai sepatunya ya Bu ini adik seputin sepatu hari ini gak bawa bukel dulu ya soalnya tadi ibu gak sempat masak nih makasih ya Bu ada berangkat beli Ba Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam taruh sepatunya dirak jangan biarin di bawah aja kan di baju abis itu makan siang udah ibu siapin tuh di meja makan eh pelan-pelan makannya kamu tuh kayak orang yang seharian gak makan aja emang iya Bu kan ibu udah kasih uang jajan buat kamu makan di sekolah iya sih cuman ada udah gak jajanin loh kenapa dia jajanin iya kantin di sekolah tutup makanya ada gak jajan yaudah makan yang banyak abis itu berangkat ngaji iya Bu bu ini seorang jajannya ayo cepetan keburu telat loh kamu terima kasih ya Bu terima kasih ya Bu kenapa kamu kenapa kamu suka sama sendal ibu kegedean atuh itu madi kamu emang ukuran sendal ibu berapa 39 beda dikit ini sama ukuran kaki adek orang kaki kamu kecil gitu adek adek berapa ini iya Bu ini kalau disiap siap assalamualaikum assalamualaikum salam siap ya assalamualaikum 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 jadi kantina yang tutup atau kamu yang gak ke kantin kemarin hehehe kasih ya deh sayang ya Bu baik sudah selesai menyimaknya anak-anak nah disini ada tugas ya tapi dikerjakan secara mandiri disini tugasnya tuliskanlah teks ulasan dari film pendek berjudul tabungan adek dengan memperhatikan struktur dan kebahasan teks ulasan kalian bisa langsung ketik saja jawabannya disitu jika sudah jika sudah selesai silahkan konfirmasi ke ibu ya nak iya Bu silahkan dikerjakan nah ini Vanessa hebat sekali sudah selesai ya tadi ibu lihat jawabannya di aplikasi Vanessa sudah selesai yang lainnya silahkan lebih cepat lagi ada kesulitan silahkan Nurkia dinyalakan dulu mikrofonnya Nurkia sedang asik mengobrol sedang berdiskusi sepertinya ya padahal ini tugas individu ibu saya minggu gimana Siti ini untuk identitasnya bu ya nanti kita bisa tonton lagi Siti ya kan disitu di aplikasi yang Siti buka di gawe Siti itu bisa diulang lagi filmnya ya baik nah banyak sekali yang sudah selesai nah bagi anak-anak yang belum selesai silahkan ibu tunggu sampai nanti malam kalian bisa mengisi tugas ini di gawe masingnya masing-masing sampai sini ada yang ditanyakan tidak ada baik sekarang ibu mau bertanya di sini siapa yang punya cita-cita menjadi sutradara oh Yidin cita-citanya ingin menjadi sutradara presiden bu oh mau jadi presiden atau barangkali Mariyati bu saya mau jadi artis mau jadi artis iya betul Vanessa cocok ya aku penyanyi bu aku penyanyi bu ada juga yang mau jadi penyanyi iya aku nyanyikan iya tadi karoken terus pas waktu istirahat ibu dengar kok iya iya bu aku jual rasa aku karoken di sekolah apa di RTRW RTRW baik anak-anak karena waktunya sudah selesai terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ibu minta tolong ya nak untuk memimpin doa sebelum pulang silakan nak to yidin pimpin doanya dulu baik sebelum kita pulang marilah kita berdoa bersama-sama berdoa dimulai selesai baik terima kasih nak to yidin anak-anak sebelum pulang ibu berpesan karena sekarang musim penghujan jadi ibu sarankan kalian langsung pulang ke rumahnya masing-masing jika ingin main atau bekerja kelompok di setelah KBM kalian jangan lupa memberi tahu orang tua di rumah ya supaya tidak khawatir baik ibu cukupkan pengetemuan pembelajaran hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati